Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas lagi tentang Solusi dan juga resiko gagal bayar Di aplikasi Aku Laku Ya Aku Laku ini pay letter memang Tapi orang sudah familiar dan menyebutnya Sebagai pinjaman online Nah karena ya mereka juga minjamin tunai juga ya Artinya ya mereka bisa disebut pinjaman online lah ya Nah sekarang pertanyaannya adalah Banyak yang masih takut, yang masih Stres, yang masih bingung karena mereka Telat bayar Aku Laku dan juga gagal bayar Di Aku Laku guys Video kali ini saya akan sampaikan kepada teman-teman Bahwa sebenarnya ini bukan sesuatu yang besar Kita akan belajar dari pengalaman Beberapa teman yang sudah Galbay lebih dari 8 bulan di Aku Laku deh Kira-kira apa saja sih Yang terjadi ketika sudah telat bayar Atau tidak bisa bayar atau gagal bayar Di Aku Laku selama 8 bulan ini Oke, jadi informasi pertama yang saya dapatkan Disini adalah cukup simple ya Pasti DC sudah datang karena kebetulan rumahnya Juga di kawasan atau mungkin Di daerah Jabodetabek di kota-kota besar Yaitu di kawasan Tangerang, Tangerang Selatan Ataupun ya sebenarnya Aku Laku di Surabaya Ataupun Malang sekalipun Sudah ada DC lapangannya Nah, kalau sudah 8 bulan Dan teman-teman tinggal di daerah yang besar Harusnya teman-teman sudah pasti Pernah didatengin sekali atau dua kali Ya, apalagi di kota besar Yang mana DC-nya banyak Pastinya teman-teman disitu akan didatengin Beberapa kali oleh DC Aku Laku Cuman nggak selalu ya Tergantung nominal kalian juga Tergantung juga di daerah kalian ini Banyak nggak sih orang-orang yang gagal bayar Nah, itu ya Itu adalah beberapa faktor yang mempengaruhinya Kadang pinjaman di bawah 500 ribu Itu juga masih jarang kok Didatengin kebanyakan ya Yang udah nominalnya gede Pasti akan diprioritaskan oleh Aku Laku Untuk ditagih duluan Ya, itu kalau masalah DC Bagaimana dengan Srik OJK Kalau udah 8 bulan Kemungkinan besar sudah pasti masuk guys Ya, teman-teman pasti Srik OJK-nya pasti akan ada kredit macet Cuman nanti tertulisnya bukan Aku Laku ya Tapi tertulisnya itu Bank Neo Commerce Atau dari Neo Bank Ya, intinya sih nggak perlu takut Kalau teman-teman memang nggak ada uang Galbaikan aja dulu nggak apa-apa Tapi niatkan dalam hati untuk bisa membayar Terus berdoa Minta sama Allah Untuk bisa dimudahkan bayar utang-utang kalian Nabung aja Mampu sehari seribu Ya, sehari seribu Seminggu seribu rupiah Ya, seminggu seribu rupiah Yang penting ada niatan Untuk membayar utang Maka itu insya Allah Akan lebih enak Dan lebih plong buat kalian semua Oke Terima kasih Semoga video ini bisa bermanfaat Semoga yang galba dan telat-telat di Aku Laku Bisa tetap tenang Dan setidaknya mendapatkan informasi-informasi Yang bisa membuat kalian lebih mempersiapkan diri Nggak gampang dibodoh-bodohin Dan ya Lebih percaya diri aja lah Ya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh